Si Ula ini lagi diinjeksi dana gitu, 10,5 juta dolar kalau nggak salah, Serie A. Kalau ada customer yang lagi marah-marah gitu, gue kayak ngeliatin gitu. Kayak tadi supervisor gue MT Grab, abis itu ada yang MT Astra, abis itu ada yang udah lama di McKinsey, BCG, tiba-tiba masuk ke Ula. Abis itu ternyata supervisor gue tuh kayak cuma pake celana pendek, kaos putih, abis itu pegang rokok gini, gue. Halo bro. Mau magang, tapi bimbang, makanya nonton Interchip Experience. Oke, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di episode Interchip Experience, ini yang episode keempat, berarti setelah kemarin kalian udah nonton di Business Operation di Tokopedia. Sekarang, sejujurnya gue nggak tau sih, ini tuh divisinya tuh apa, karena sebenarnya cukup jarang gue ngeliat divisi ini yang pernah dipegang oleh Hilmi. Coba mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mi? Silahkan. Oke, lo kenalin, semuanya gue Hilmi, TI 2017 di Kuliah di ITB. Kemarin dapet kesempatan magang di Ula, bagian commercial strategy intern. Nah, oke. Thank you, Mi. Itu dia, Hilmi. Commercial strategy intern di Ula. Nah, mungkin kalau sebelumnya di Tokopedia, di Danone, di Garuda, mungkin teman-teman udah itu mungkin perusahaan mainstream gitu kali ya. Nah, mungkin di Ula ini, walaupun bagi gue sebenarnya gue udah tahu, cuman mungkin bagi teman-teman banyak yang belum tahu nih Ula itu apa sih, Mi? Hmm, simpel lah sih, Ula ini startup baru sih. Dia baru berdiri sekitar 2019 akhir. Habis itu intinya bisnisnya adalah dia itu ngehubungin supplier sama toko-toko. Jadi, toko-toko kelontong, habis itu kayak warung. Nah, jadi dia ngehubungin, memberikan barang dengan harga supplier, cuman dia ngejualnya langsung ke tokonya ya. Jadi, dia bisa kayak ngasih harga yang lebih murah gitu. Nah, cuma mungkin yang ngebedain Ula dari yang lain itu adalah, yang pertama, si Ula ini tuh dia jualannya nggak cuma barang FMCG aja. Jadi, dia juga jualan kayak fresh. Jadi, kayak sawi, daging, ikan-ikanan. Itu bisa si Ula ini. Habis itu yang kedua, si Ula ini juga ngelayanin penjualan clothing gitu. Jadi, misalkan ada yang butuh gerosiran baju banyak nih. Nah, si Ula ini bisa nganterin gitu langsung ke tokonya. Itu satu. Habis itu yang kedua, Ula juga nawarin layanan gitu dalam bentuk teknologi. Jadi, kayak kami tuh servisnya lewat aplikasi dan barang-barang ini tuh bisa disuplai langsung ke tokonya. Jadi, kayak free delivery gitu. Itu siapa. Kalau, apa, pebisnis yang udah ada di model bisnis ini maksudnya menghubungkan dari produsen ke tokoh klontong tuh emang nggak siap aja sih, Mi? Wah, kebetulan waktu, jadi cerita ya. Waktu gue masuk itu, dua minggu sebelum gue keterima intern, Si Ula ini lagi diinjeksi dana gitu, 10,5 juta dolar apa nggak salah, seri A. Nah, abis itu gue baru tau juga. Jadi, waktu gue masuk, model bisnis ini tuh bener-bener lagi hype-hype lagi tuh, lagi banyak yang pemain yang masuk. Jadi, kayak kalau Tokopedia tuh dia punya, namanya Mitra Tokopedia. Bukalapak juga ada, Mitra Bukalapak. Abis itu ada Sirklo, Sili Beli, abis itu Gojek juga sempat buka sekarang, namanya Gotoko, itu baru model bisnisnya juga sama. Jadi, gue cukup kaget sih, ternyata kayak tempat gue intern tuh emang lagi hot-hotnya gitu. Berarti persaingan emang lagi ketat banget sekarang. Gitu. Kalau warung pintar tuh sama nggak sih? Kalau itu beda? Warung pintar bisa dibilang juga sih. Cuma dia ada sedikit perbedaan, kalau warung pintar tuh dia juga sama, dia ngehubungin ke warung-warung langsung. Cuma kalau warung pintar bedanya dia juga ada pemberdayaan warungnya gitu. Nah, kalau sementara kalau ulah kan fokusnya nggak cuma warung aja, kayak ada toko kelontong, restoran. Emang value dari produsen langsung ke toko kelontong itu, apa sih emang kenapa-kenapa itu menjadi sesuatu hal yang menarik? Suatu hal yang menarik ya. Apakah karena dia mau ngomong sesuatu jalur atau gimana? Oh iya. Jadi, kalau di supply chain-nya. Lu udah belajarin ya? Boleh, boleh. Gimana? Matai-matai nilainya. Jadi, intinya adalah kalau dari pabrik, dari manufaktur, buat ngirimin produknya ke toko-toko kayak gitu, itu nggak bisa langsung sebenarnya. Di tengah-tengahnya itu ada banyak, kayak ada intermediaris lah, ada toko grosir dan lain-lain. Distributor ya? Jadi, misalkan nih, misalkan si, iya ada distributornya. Jadi, misalkan ada satu warung nih, si warung A mau mesen, apa ya misalkan ya? Misalkan mau mesen teh kotak ke produsennya. Nah, si warung ini tuh nggak bisa langsung dapet teh kotaknya. Nanti si produsen ini harus ke distributor dulu, distributor gedenya, distributor officialnya. Habis itu dari distributor officialnya harus masuk ke toko grosir nih, toko grosir yang gede. Habis itu dari toko grosir gede ini harus ngejual lagi ke toko grosir yang lebih kecil. Nanti baru bisa nyampe ke si warung ini. Nah, cuma kalau dengan adanya ula ini, dia bisa langsung ngepotong. Jadi, langsung dari produsennya langsung ke warung. Jadi, bisa dapet harga yang lebih murah sama bisa dapet keuntungan yang lebih gede. Ya, kayak gitu. Oh, si. Soalnya, model bisnis yang ngatur dari pabrik ke toko, itu masih dikit ya? Ya, soalnya bisnis yang banyak sekarang itu dari bisnis ke konsumen ya? Ngemotongnya. Iya nggak sih? Iya, iya. Kayak e-commerce. Kayak e-commerce itu ngemotong dari toko ke customer. Tapi dari produsen ke tokonya masih belum banyak. Makanya sekarang ini lagi rame itu ya. Kalau bundur lagi, sebelumnya kenapa lu memilih ula ini? Apakah karena base-nya di Surabaya atau gimana? Seber ya. Awalnya kan, kalau anak semester, berapa kita berarti ya? Semester nama akhir ya. Tingkat akhir lah ya. Kita kan diwajibin buat ikut kerja praktek kan. Awalnya tuh, gue justru pengen kerja prakteknya di bulan Desember justru. Kenapa? Karena gue pengen experience magang pertama gue tuh di tempat yang WFO gitu loh. Langsung work from office. Abis itu bisa ketemu orangnya, bisa ketemu supervisornya. Advisornya interaksi, dapet vibes di kantor gitu. Cuma waktu kemarin itu, kebetulan di grup TU Teknik Industri TB tuh lagi ada kayak nyebar-nyebar lowongan intern gitu. Dan kebetulan, salah satunya ula. Nah, walaupun gue gak terlalu minat sebenernya ya buat magang di bulan-bulan, apa itu berarti pertengahan tahun gitu. Cuma waktu gue baca-baca, gue jadi agak tergerak gitu. Anjing nih kayak kesempatan yang menarik sih. Salah yang pertama, waktu gue nge-apply tadi, gue udah cerita, si ula tuh baru disuntik dana 10,5 juta dolar. Itu jadi kayak artinya kan growth-nya lagi bakal tinggi-tingginya tuh waktu gue nge-apply. Habis itu yang kedua, mereka tuh umurnya masih muda banget. Belum ada setahun dan isi pegawainya tuh juga belum terlalu banyak gitu. Waktu gue masuk kayaknya baru 50 orang kayaknya belum ada deh. Dan bahkan waktu gue masuk pun, divisi gue tuh sebenernya belum ada gitu. Jadi waktu gue masuk, divisi gue baru dibentuk. Habis itu yang ketiga, tadi ya karena pemain di, apa, pemain di bisnis ini tuh udah lumayan banyak. Tadi kayak mitra atau kopi dia ya, mitra Bukalapak. Jadi salah satu, apa ya, salah satu. Kan kalau market share kan bisa diambil sama banyak nih kan, bisa diambil sama banyak kompetitor. Nah makanya ula tuh milih kuota yang belum terlalu banyak nih persaingannya, belum terlalu ketat. Nah kebetulan dia ngambil market pertamanya tuh di Surabaya. Nah itu menurut gue sangat menarik tuh. Karena gue kebetulan waktu itu lagi di Surabaya, emang gak bisa keluar ke orang-orang sekali. Habis itu artinya mungkin gue bisa ngelakuin sesuatu nih. Gue bisa mampir-mampir ke toko, keluar-keluar gitu. Kompi intern. Gitu, jadi kayak, apa ya, mungkin kesempatan pembelajarannya banyak banget kali ya. Jadi gue kayak, wah udah nih sikat nih, sikat gas. Ya udah akhirnya gue ngirim CV ke email-nya, email HR-nya. Habis itu, udah habis itu dipanggil gue tes gitu. Jadi ada tes, apa ya, ada tes. Tesnya itu dia, dulu tuh ada dua model. Jadi ada soal, kita disuruh ngerjain di Google Sheets. Jadi kayak nih, pake rumus kayak pake pivot table, habis itu pake rumus count if, if gitu. Habis itu yang kedua ada pertanyaan gitu lah terkait projek-projek yang ditawarin sama Ula. Kayak gitu sih ceritanya. Itu seluruh proses rekrutmennya online? Seluruh proses rekrutmennya iya online. Terus, tapi ketika lu magang, jadinya WFO atau tetep WFH? Nah, kebetulan sebenernya, internya tuh WFH sebenernya. Yang lagi di, apa, yang lagi dilaksanain. Cuma gara-gara gue kebetulan lagi di Surabaya, dan manpower di Surabaya, waktu itu lagi sedikit banget. Jadi, kadang-kadang gue suka dilibatin gitu, buat ikut survei ke pasar, habis itu ke toko, kayak gitu. Buat interaksi juga sama sales-sales, sama Ula. Itu sih yang salah satu yang bikin seru. Seru sih, jadi lu langsung ketemu, ini customer-nya gitu kan, toko-toko kelontongnya gitu. Iya, jadi gue kayak ngeliatin gitu. Jadi, kalau ada yang, apa ya, kalau ada customer yang lagi marah-marah gitu, gue kayak ngeliatin gitu. Kayak ngedengerin, oh iya bu, iya bu. Atau mungkin ada yang lagi cerita, tiba-tiba cerita tentang anaknya gitu. Itu sih serunya, kayak dapet cerita gitu lah dari customer-customer Ula secara langsung. Seru sih, tapi emang jobdesk dari commercial strategy internnya apa nih? Commercial strategy divisi ya, itu jobdesk itu apa sih? Oh iya, mungkin sebelum gue jelasin ke situ. Jadi, waktu intern ini tuh sebenernya kita dapet pilihan gitu. Jadi, ini tuh internship batch pertamanya Ula, habis itu dia ngeluarinnya itu berdasarkan beberapa project gitu. Jadi, kalau nggak salah tuh ada 8 project dipecah. Jadi, ada 5 yang di divisi FMCG, ada 2 yang di divisi Fresh, sama 1 di divisi Clothing Fashion, yang jual baju-baju. Nah, kebetulan waktu itu gue dapetnya adalah customer behavior. Nah, gue dapetnya project customer behavior. Nah, cuma selain si anak inter ini megang project, kami itu juga disuruh buat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh supervisor masing-masing. Nah, kebetulan supervisor gue ini, ada namanya Kak Diki, dia komersial strategy manager. Habis itu, dia juga baru nih sebenernya. Jadi, waktu gue baru masuk, dia tuh baru 2 minggu di Ula. Nah, sebelumnya, nah ini yang lucu tuh gitu. Jadi, kayaknya dia bener-bener baru. Sebelumnya, sebelumnya empty di Grab, sekitar 2 atau 3 tahun. Habis itu pindah ke Ula. Nah, habis itu karena dia baru dan strategi ini, apa ya, jobdesknya cukup banyak sih. Nggak cukup banyak lagi sih, banyak banget sih sebenernya. Jadi, si Kak Diki ini ngambil 3 anak intern gitu. Nah, jadi sebenernya kerjaan gue tuh lebih banyak mahasis sih Kak Diki ini, komersial strategy manager. Nah, yang dilakuin itu kurang lebih sebenernya ngolah data sih. Jadi, ngolah data, ngolah data kayak ngolah data penjualan. Habis itu kita lihat kayak nge-tracking kira-kira penjualan ini bisa ditekanin di mana nih buat bulan depan. Nah, nanti baru kita bareng-bareng kayak nyusun strategi. Dan kebetulan karena gue dapet proyeknya customer behavior, jadi gue banyak memberikan inputan strategi itu dari perspektif customer sih. Oh, jadi sistem internet tuh ada anak bagaimana dapet proyek, dan juga sekalian nge-assist manager gitu ya? Iya, bener. Itu lu banyak kan di bidang FMCG, fresh atau quoting? Gue kebetulan dapet yang FMCG. By the way, kalau... Ih, menarik sih itu lu dateng-dateng ke ininya langsung customer-nya. By the way, cakupan dari customer si Ula tuh di Surabaya aja atau udah sampe mana? Nah, terakhir sih kemarin tuh udah ada Surabaya. Surabaya tuh termasuk si Doarjo-Gresik, habis itu Malang juga udah. Habis itu sekarang mulai ngerambah ke Jawa ke bagian ke arah barat, ke West. Kemarin udah sempet ada Semarang, sama setau gue bakal ke Bandung sih di ketika-ketika. Oh, berarti emang dia ngincernya daerah dulu gitu ya? Apa rural-rural gitu ya? Iya, dari timur ke barat lah. Mungkin itu juga yang ngebedain sama Warpin dan apa kali ya? Soalnya kan, itu mereka lebih fokus ke Jabodetabek gitu kan? Iya, mungkin karena persaingannya udah ketat sih. Jadi kita mulainya nguatin kaki dulu di timur, baru akhirnya pelan-pelan berantem di barat tuh. Menarik sih. Itu salah satu strategi yang menarik. Terus kalau working vibes-nya, tadi kan lu sempet, mas, karena manpower-nya kurang, jadi lu bantu-bantu juga. Dan working vibes, kalau ketika lu sama orang-orangnya, itu gimana, Mi? Di Ula tuh? Ini menarik sih. Jadi, tadi kan berarti waktu masuk intern, itu tuh ada 8 projek kan? Artinya ada 8 anak magang waktu gue masuk. Nah, kebetulan 4 anak magangnya tuh anak IPB. Ada gue, ada Ucup. Oh, Ucup aja mungkin Ula juga? Iya, Ucup juga. Lu, Ucup? Siapanya? Ucup, Mahrus, sama Viola. Oh. Nah, kebetulan gue tuh ditempatinnya bareng sama Ucup. Di satu supervisor yang sama. Nah, Ucup kan, maksudnya kayak, ngerjain tugas kelompok, tugas apa, kuliah, kan selalu bareng gitu kan. Dua KBG. Nah, terus kebetulan di magang, kita tuh ditempatin di satu divisi yang sama gitu. Dan yang nge-assist supervisor yang sama. Jadi, pada akhirnya, magangnya tuh serasa. Kayak ngerjain tugas kuliah aja sebenernya. Karena kayak gitu. Cuma kalau menyampingkan Ucup ya, kalau menyampingkan Ucup dan ngeliat work vibes-nya di Ula, sebenernya cukup menarik sih. Soalnya, rata-rata anak muda semua, mungkin yang paling tua mungkin, berapa ya? Mungkin belum ada yang 40-an deh, menurut gue. Kayak CEO-nya aja 30-an. Nah, abis itu, working vibes-nya sebenernya sangat santai sih. Meskipun WFH, cuma ya kita, kita sangat berorientasi kepada objektif gitu. Jadi, misalkan ada tugas apa nih? Ada tugas apa? Gue dapet tugas strategi, misalkan gue harus nyimbangin pemasaran FMCG yang sigaret dan non-sigaret. Gue ngolah data. Nah, yang penting tuh tugas gue kelar. Cuma kita tuh biasanya, nggak ngeliat, biasanya kan kalau kantor-kantor lain ada 9 to 5, 9 to 5 gitu. Nah, cuma kalau di ula tuh nggak ada, menurut gue. Ada sih, secara formal ada sih. Cuma, andaikan pada real ya, kayak kerja sampai jam 9 malam, jam 11 malam gitu tuh, masih sangat lumrah gitu. Bahkan gue pernah kayak nelfon salah satu supervisor, kayak jam 1 gitu, jam 1 malam, dan dia masih ngangkat, dia masih kerja. jadi kayak bener-bener kerjanya, ya gila-gilaan banget sih. Nah, abis itu ada salah satu cerita menarik gitu, ini ngebuat gue agak shock sih. Jadi, waktu gue baru keterima magang, kan ada perkenalan gitu kan. Perkenalan sama supervisor-nya. Jadi, kita dipecah ke beberapa Google Meets. Nah, gue dipecah nih, kebetulan tadi sama ucup nih, sama ucup, sama ada 2 supervisor. Nah, abis itu karena, pertama kali pengalaman gue magang ya, jadi gue kalau Google Meets dulu, awal-awal tuh selalu pakai rapi gitu kan. Abis itu kayak rambut gue dulu kan panjang, kayak gue sisir, gue rapiin lah ya, ya, jangan kelihatan buluk-buluk banget lah. Serep, udah masuk room gymitnya, abis itu, si supervisor baru datang, kayak ting-tung gitu kan. Nah, abis itu ternyata supervisor gue tuh, kayak, cuma pakai celana pendek, kaos putih, abis itu pegang rokok gini, ya lo bro, kenalin sama gue. Itu gue shock banget, kayak, emang sesantai ini ya kehidupan startup ya. Abis itu gue udah menyiapkan gitu, dengan rapi, abis itu dia kayak menyambut gue dengan, sebatang rokok, dan outfit yang seadanya. gitu sih kayak, santai tapi, apa ya, warfarm saya, santai tapi, asal kerjaan kelar aja sih. Jadi emang kalau kerjaan, apa, kelar sebelum jam 5, ya udah kelar, dan kalau misalkan kerjaan, belum kelar sampai jam 12 juga ya, berarti masih kerjain aja gitu ya. Masih kerjain, harus masih kerjain. Agile, agile ya. Agile, iya bener, agile. ibu kalah dibutuhkan. Bedu, tadi proses recruitment-nya, apa, jadi Excel, apa, tes sama interview. Hmm, interview, oh, interview ada sih sempetnya. Interview user berarti ya? Interview sama HR sih waktu itu. Oh. Sama HR-nya langsung. Interview HR habis itu tes. Tesnya tes, tes ngolah data gitu ya? Hmm, soalnya kebetulan, emang bakal, karena online juga ya, dan bakal banyak beririsan sama data penjualan gitu sih. Dan kebetulan, platform yang dipakai tuh Google Sheets buat segala data yang disimpen. Jadi kayak harus bisa lah, kalau nggak bisa kayak, menderita pak, sumpah. Rumus-rumus Excel gitu lah ya. VivoTable, PhoneEach, VLOOKUP, gitu-gitu. VLOOKUP, menarik. By the way, lu di ULA ini berarti, sekalian KP kan? Berarti KP lu, objeknya si ULA ini? Iya, sekalian kerja praktek. Tidak. Nah, itu gimana? Kan, kalau tadi kan, berdasarkan as an intern, sebagai sebuah magang, sebagai sebuah internship program, ini kan, tadi menarik banget. Tapi kalau sebagai sebuah, objek KP, itu gimana? Sebagai objek KP. Nah, ini, juga menarik sih. Jadi, gue kan udah ngerjain tuh, projectnya, udah sempat, udah kelar, nanti sudah presentasi ke perusahaan juga. Nah, cuma, apa yang kita kerjakan untuk laporan kerja praktek, kan sebenarnya agak berbeda. Apa yang kita kerjakan, soalnya, ya kan? Kayak kalau di laporan kerja praktek, itu harus ada frameworknya, harus jelas, dasar-dasarnya, latar belakangnya, kenapa bisa, dapat permasalahan yang kayak gitu. Nah, kebetulan gue itu, iseng aja, nyari-nyari, TA yang tahun lalu. Kayak ada nggak yang mirip-mirip dengan apa yang gue teliti gitu, tentang customer behavior, abis itu kira-kira, strategi marketing gitu, dari, apa namanya, dari perusahaannya. Nah, abis itu gue ketemu tuh, salah satu tugas akhir, punyanya, Kak Nadoi. Nah, waktu gue buka, dia itu kerja di warung pintar, dan ngelakuin, project yang mirip gitu, dengan gue, di tugas akhirnya. Dan gue liat, setelah gue liat-liat, ternyata, dua bulan gue magang, yang gue kerjain itu adalah, si TA-nya Kak Nadoi nih. Jadi, gue waktu ngerjain laporan, kerja praktek, tuh agak bingung, soalnya, masa gue harus buat, sebanyak itu gitu, kayak 200 halaman gitu kan, TA-nya di. Yaudah, akhirnya waktu ngerjain laporan, kerja praktek, gue cuma ngambil, setengah bagian, dari apa yang gue kerjain, secara realnya aja. Jadi, waktu itu gue cuma, sampai ngebuat customer personal lah, dari si, apa, si customer mitra-mitra ulai, gitu. Tapi, tapi berarti, kayak, ngambil datanya gitu-gitu tuh, apa, gampang lah ya? Oh, ngambil data gampang banget sih, soalnya udah terintegrasi gitu, secara online. Jadi, udah gampang lah, tinggal, tinggal ngambil aja sebenernya. Butuh data apa, salah ada ide, udah bisa, gampang. Dan, dan juga, topik-topiknya, berarti apa tadi? Misalkan, judul-judul KP lo apa deh? Judul KP gue, usulan, customer persona, mitra ulai, berdasarkan teori, bauran pemasaran. Oh, berarti, tapi emang, itu adalah hal yang lu kerjakan di ulai gitu kan ya? Iya, bener-bener hal yang gue kerjain. Bukan. Setengah hal yang gue kerjakan di ulai. Bukan, soalnya kan ada juga yang KP-nya, mengada-ngada masalah gitu kan. Tapi, kalau lu emang ini, emang ada gitu kan, masalahnya, emang harus dicari. Emang ada masalah sih. Berarti, berarti, untuk, secara kesuruhan, ini mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton, baik itu buat nyari intern, ataupun nyari, KP gitu ya, berdasarkan jabaran lu, berarti, di ulai ini, apa, menarik lah ya, recommended lah ya? Recommended banget sih. Mungkin, ini ya, gue cerita dikit ya kali ya. Jadi, gue tuh, selama di ula, gue tuh ngerasa kayak, tadi gue kayak, merasa diperlakukan bukan sebagai anak intern doang gitu. Jadi, gue ngerasa diperlakukan emang sebagai, asetnya perusahaan. Gue gak tau sih, entah karena, level si levelnya itu, udah punya pengalaman di berbagai, kerja di berbagai bidang, udah kerja di berbagai perusahaan gede, dan udah tau cara ngelola aset, manusia dengan benar atau enggak. cuman gue ngerasa kayak, 8 anak intern nih, bener-bener diperhatiin gitu. Jadi, mulai dari dibimbing, ngerasain proyeknya, jadi andaikan kita, ada kebingungan apapun, di tengah-tengah, atau butuh, asis apapun, kita bisa minta gitu, kita bisa minta tolong. Gak cuma ke supervisor, mau ke, si levelnya juga bisa, sebenernya, kalau kita mau. Habis itu, dari ulahnya sendiri, dia tuh kayak nge-provide, kayak webinar khusus gitu, buat anak-anak intern. Jadi kayak, kita nge-request materi apa, habis itu nanti digodok sama, apa supervisor, para lapan supervisor ini, habis itu, nanti kayak ngadain, semacam sesi bareng gitu, kayak kita, bareng-bareng kayak sharing materi, waktu itu kayak ada time management, habis itu gimana cara, ngatur timeline dengan baik, Jadi kayak sampai sedetail itu, habis itu juga, kami juga dilibatin, ikut town hall, jadi kita tuh tau gitu, kayak data-data confidential dari perusahaan, kayak, target pada bulan ini tuh, harus nyampe GMV berapa, habis itu cara-caranya gimana, problem yang lagi dihadapin apa. Dan dengan dilibatin segede itu, gue kayak ngerasa sangat dihargai, apa yang gue kerjain sih, artinya, apa yang gue kerjain ini emang beneran matters, dan, ya gue emang, kayak dikasih kepercayaan, gue tau gitu, gue tau semua data-data confidential dari perusahaan, itu yang gue highlight banget sih, dari ulang. Iya sih, mengetahui yang lo kerjakan itu matters, buat perusahaan itu, cukup, apa, penting gitu ya kan, kayak, ya lo merasa bahwa, lo berdampak gitu, yang lo lakukan tuh berdampak. Itu, penting buat city. dan, soalnya kan juga ada gitu ya, yang kayak, perusahaan-perusahaan lain mungkin, yang, internet tuh kayak dianggapnya, yaudah lo internet aja, melakukan hal-hal, bahasa, kalau, dari nonton di update kepadanya tuh, bahasanya clerical gitu lah, kayak, hal-hal yang cuman, ya, receh-recehnya gitu kan. Tapi, kalau lo berkesempatan untuk magang di yang, kerjaan lo tuh, sesuatu yang berdampak buat, company-nya tuh, penting banget sih. Apa, kayak, keren aja sih. By the way, kalau hal-hal yang, nih, lo kan, lo berapa lama sih by the way, ininya, magangnya? gue dua bulan ya, dari bulan Juli sampai Agustus. Oh, Juli sampai Agustus. Itu, selama dua bulan keberjalanan magang, kalau lo, apa, traceback lagi, yang hal-hal apa yang lo masih pegang, nih, kayak, wah iya nih, gara-gara ula gue sekarang jadi, kalau kayak gini, kalau ngelakuan ini jadi begini, ada gak yang kayak gitu-gitu? Hmm, yang pasti apa ya, kalau dari, banyak sih sebenarnya, kayak nilai-nilai yang gue pegang. Cuma mungkin kebiasaan yang paling kepegang sampai sekarang, mungkin, terbiasa untuk ini. Kayak, selama diulat tuh gue selalu dibiasain, kalau mau presentasi apapun, itu harus selalu ada dasar yang kuat gitu. Kalau bahasanya, data-driven lah. Segala hal yang kita omongin tuh, harus punya argumen yang jelas, dan, didasarin sama data yang kuat. Soalnya kalau, kalau argumen kita didasarin sama data, itu udah bener-bener gak bisa dibantah. Udah bener-bener gak bisa dibantah, dan itu udah valid. Gak bisa dibantah, dan itu udah bener-bener argumen yang benar. Dan selama diulat, kayak kemarin gue sempat presentasi ke perusahaan, yang selalu ditekanin ya itu. Kira-kira, dari yang gue presentasiin tuh, data yang mendasari itu apa. Abis itu, rasionalisasi gue ngambil kesimpulan, yang gue ambil itu apa. Kenapa dari data itu, gue bisa kasih rasionalisasi seperti itu, dan akhirnya gue dapet suatu kesimpulan. Begitu sih. Mungkin yang paling gue pegang sebenarnya, data-driven. Abis itu yang kedua, tadi sih, gue kayak lebih menghargai, apa ya, lebih menghargai orang sih. Selain gue. Gue kerasa bahwa, ya se, apa ya, sereceh-recehnya posisi lo gitu, setroceh-rocehnya posisi lo, masih intern gitu kan. Cuma, ketika, anak-anak intern ini, kayak diberikan tanggung jawab yang gede, dan dikasih kepercayaan, itu sebenarnya matters gitu buat kita. Dan, dikasih tahu kalau, apa ya, kalau kita tahu bahwa, apa yang kita kerjakan itu, benar-benar ngaruh, dan memberikan dampak, gak cuma ke perusahaan, tapi ke, mitra-mitra ula gitu, toko-toko kecil gitu, kayak gue ngeliat, interaksi secara langsung, habis itu kayak ngeliat mereka, seneng dengan service yang dikasih ula. Itu ternyata, kayak memberikan kesenangan aja, tersendiri buat gue. Jadi kayak, mungkin tadi sih, kayak dua. Yang pertama data-driven, yang kedua, ya, impact kali ya, impact oriented kali ya. Kayak gue ngerasa, dengan ada impact itu kayak fulfillment. Menarik banget sih. Berarti kalau, ke depannya gimana nih, setelah lu, maaf, commercial strategy intern di ula, ke depannya lu mau, mencoba, dunia, ini berarti golongannya startup lah ya, lu mau mencoba startup kayak gini, atau mau kayak gimana nih? Sebenarnya, kalau dari orang magang, kan sebenarnya ada beberapa hal yang dicari gitu ya. Mungkin kayak growth learningnya, atau mungkin ada yang udah langsung nyari duit gitu kan, atau mungkin ada yang nyari koneksi. Nah, sebenarnya kalau, ke depannya, sebenarnya gue sangat tertarik sih, buat ikut startup-startup kayak gini. Soalnya, nggak bisa dipungkirin, kalau growth learningnya tuh tinggi banget. Gue cuma dalam dua bulan aja, gue udah belajar banyak hal gitu. Dari situ, dengan ngerjain proyek-proyek dan, tugas-tugas yang dikasih. Cuma mungkin karena, gue udah pernah nyobain, sebenarnya gue masih cukup penasaran gitu, buat nyobain, beberapa tipe perusahaan lain gitu. Misalkan yang udah establish, perusahaan gede yang udah establish. Gimana sih perbedaannya, apakah ethos kerjanya lebih, pace-nya lebih slow dari startup. Soalnya kan kayak, orang-orang selalu bilang, kalau pace kerja di startup tuh gila nih. Cuma gue masih nggak tahu nih sebenarnya, apakah yang gue kerjain kemarin tuh gila, atau enggak. Soalnya gue masih belum punya pembandingnya. Gue penasaran aja sih. Kayak perusahaan-perusahaan yang udah establish gitu. Udah cukup gede, dan udah jelas lah. Berarti emang salah satu poin lebih juga dari Ula, atau mungkin startup-startup lainnya tuh, bagi para intern ya, itu ada di growth curve-nya. Berarti emang gini banget ya. Sama koneksi sih. Koneksinya kacau sih di Ula. Kenapa tuh? Bisa sharing mungkin koneksinya itu. Kalau istilahnya kan ada, apa ya, ngebajak, ada istilahnya ngebajak. Apa namanya? Talent-talent dari perusahaan gede. Sebenarnya itu, salah satu hal yang dilakukan oleh Ula gitu. Jadi, waktu gue intern tuh, emang sih, anak-anaknya masih muda-muda gitu. Cuma, kalau di trash bag, background-nya, kayak tadi supervisor gue, MT Grep, abis ada yang MT Astra, abis ada yang udah lama di McKinsey, BCG, tiba-tiba masuk ke Ula. Wow. Itu sih kayak, background-nya tuh kuat banget gitu, strong dan, mungkin karena si level-nya ya, si level-nya orangnya keren banget sih. Jadi kayak emang bisa narik-narik film, buat percaya gitu, buat kerja di Ula. Gitu sih kayak, koneksi, koneksi sangat penting gue. Iya sih, itu sering-sering dijumpai juga ya, kayak, gue juga pernah tuh, kayak denger orang dikerja di startup juga, kayak, pegawai-pegawainya tuh, comot-comotan dari perusahaan-perusahaan yang mantep, keren gitu kan, emang isinya. Iya. Gila sih itu. Kalau toko-toko, kontong kan, kalau FMCG ya, ya ngerti, terus fresh juga bisa. Cuman kalau clothing tuh, gimana sih contohnya? Contoh nyatanya. Itu juga masih baru sih, sebenernya, yang gue menarik ya, kenapa, ini gue jelasin dulu ya, kenapa dia buat, tiga segmen kayak gitu. FMCG, fresh sama fashion. Nah, sebenernya buat diferensiasi gitu. Jadi, waktu itu gue dijelasinnya, ada dua gitu loh pembaginya. Jadi, yang pertama itu adalah margin-nya. Sama, kemudahan buat, apa ya, kemudahan buat disimpan, kemudahan buat pengelolaannya lah. Nah, kalau FMCG itu, dia, pengelolaannya tuh gampang banget. Habis itu, market-nya juga, cepat banget lah. Cepat bisa, lu nyetok hari ini, besok dia udah minta stok lagi, sih toko-kelontongnya. Cuma minusnya adalah, margin-nya tipis banget. Setipis itu. Udah bener-bener kayak, gue kaget aja tau margin-nya, bener-bener sangat tipis gitu. Habis itu, yang kedua tuh ada fresh. Kalau fresh, dia itu margin-nya gede. Margin-nya gede banget. Tapi pengelolaannya susah. Soalnya kalau fresh kan kayak, emang sih orang butuh tiap hari. Cuma, buat kita nyetok, misalkan kayak sawi, yang cuma tahan mungkin kayak satu-dua hari itu, ya andaikan itu gak berhasil dijual, bakal jadi lost banget. Resikonya gede. Nah, habis itu yang terakhir tuh ada fashion. Kalau fashion ini dia, margin-nya gede. Margin-nya gede, pengelolaannya gampang. Cuma problem-nya lagi dihadapin sama ular, itu market-nya sebenarnya. Dan kalau dari tiga divisi itu, sebenarnya yang paling, apa ya, paling, apa ya, paling cukup seksi itu fashion sebenarnya. Makanya sekarang lagi di, pincar-pincarin banget. Karena tadi, margin-nya gede, pengelolaannya juga gampang kan. Kalau, kawas itu gak harus, lu gak harus taruh kulkas gitu kan. Lu taruh di gudang aja bisa gitu. Gitu, makanya mereka lagi dalemin fashion. Oh, jadi tiga aspek itu, untuk saling nutupin kekurangan yang lainnya gitu ya? Iya, bener. Bener sekali. Oh, jadi kalau FMCG itu margin, apa, volume penjualannya gede, tapi margin-nya tipis gitu ya? Hmm, tipis banget ya, sumpah ya. Tipis banget. Gue kaget tau tipisnya. Kalau, kalau fashion margin-nya gede, tapi, ya baju, kan namanya baju juga orang gak beli baju tiap hari gitu ya? volume penjualannya. Iya, lebih slow lah. Oh, mungkin ini dulu deh, tips bagi teman-teman kita yang lagi nonton yang mau nyari magang nih. Lu ada tips gak bagi mereka? Tips buat yang nyari magang? Iya, kayak, kalau nyari perusahaan magang itu gimana? Nyari divisinya itu gimana? Oke. Kalau gue sih yang pasti ngeliat background-nya dulu sih. Maksudnya, mau berapa tahun pun umur perusahaan, asalkan dia punya visi yang jelas, dan punya track record yang bagus lah. Kayak tadi misalkan, pula, baru didantangin. Itu kan artinya, growth-nya bakal gede banget tuh habis itu. Mungkin kayak, kalau mau cari pagang, pinter-pinter cari peluang kayak gitu aja. Kira-kira tempat yang kalian, mau, apa, mau apply, itu kondisinya pada saat kalian masuk tuh kayak gimana nih. Apakah emang, kira-kira growth learning yang bakal kalian dapet gede atau enggak, itu bisa, sebenarnya bisa kalian cek. Habis itu kalau buat posisi ya, kalau buat posisi, ya sebenarnya tergantung minat aja sih. Kalau gue kemarin kebetulan karena nyemplungnya di commercial strategy, kayak di marketing gitu, ya gue jadi suka marketing sekarang sebenarnya. Gitu. Cuma ya tergantung juga, mungkin kalau di TI kan ada banyak peluang caranya. Kayak ada, recreation lah, habis itu ada, finance juga kalau ada yang mau. Itu sebenarnya tergantung dari minat aja sih. Terus kalau pendapat lo nih, gue kemarin-kemarin tuh sempet kayak, ada lah orang nanya-nanya gitu kayak, gue pengen magang, tapi gue takut gitu, takut, apa, enggak bisa ngikutin. Karena waktu itu sih, banyak orang bilang kayak, ya gue kuliah aja kayak begini, apa, enggak bener gimana-gimana. Kalau lu gimana nih, orang-orang yang takut untuk magang? Nah, betul lah. Sebenarnya kuliah gue juga enggak terlalu bener kok. Abis itu gue kayak, kalau ngeliat sebenarnya, enggak usah sih. Maksudnya ketakutan-ketakutan itu wajar untuk ada. Cuma menurut gue, ketika lo udah berhadapan dengan magang gini, kayaknya harus lo step aside dulu sih. Soalnya, dunia magang dan dunia kuliah tuh merdua, suatu dua dunia yang berbeda gitu. Bisa aja ada orang yang, bener-bener OP, bener-bener jago banget di kuliah. Cuma ketika udah magang tuh dia melempong. Soalnya kan kalau di magang udah bener-bener, apa ya, kita tuh gak, orientasinya udah bukan kayak latar belakangnya harus bener lah, teori yang kita pakai udah bener lah. Kalau di magang tuh udah bener-bener, kita harus dapet impact gitu. Kita disuruhnya A, ya kita harus dapetin outputnya A. Mereka perusahaan tuh kebanyakan gak peduli gitu, kayak input kita tuh gimana. Dan, ya itu artinya kayak, perut gue bisa dibilang kayak fresh start bagi orang-orang sih, buat magang. Jadi andaikan, kalian udah ngerasa punya latar belakang yang jelek gitu, kayak di kampus, ya belajar ya setengah-setengah, habis itu juga IP-nya juga gak bagus-bagus amat. Cuma andaikan kalian udah keterima, menurut gue ya, jangan takut sih menurut gue. Justru itu kesempatan lu buat belajar buat ini sih, kayak bounce back lagi dari pengalaman-pengalaman kuliah yang buruk itu sih. kayak gitu. Dan bahkan justru, kesempatan lu pernah magang, pengalaman lu pernah magang itu justru bisa menutupi hasil kuliah lu buat lu nanti nyari kerja gitu ya? Iya sih, bener banget. Setuju gue. Jadi mungkin-mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang nyari IP-nya harus segini gitu, dibandingkan dengan yang IP-nya mungkin lebih rendah, tapi pengalaman magangnya juga udah cukup banyak, itu kan bisa cukup meng-overcome gitu. Iya, bisa ada tanya-tanya. Jadi andai kan ada apply magang minimal 3,2 gitu misalnya, tapi IP-nya gak nyampe, udah daftarnya ya, Pak. Semua daftarnya. Masih ada kemungkinan buat keterima sebenernya. Soalnya pertimbangannya kan gak sesimpel itu doang kan. Kayak mereka juga ngeliat pengalaman, ngeliat dari komunikasi lu, organisasi lu. Oke, Mi mungkin itu dulu kali ya. Mungkin lu ada closing statement gak? Gue gak tau sih ini lu mau ngomong apa, cuman closing statement mereka, anak-anak yang lagi nyari. Mungkin ini yang nonton-nonton ini kan berarti antara orang yang lagi nyari magangnya, adek-adek kelas kita atau atau orang-orang yang kepo aja gitu tentang Ula. Nah, kalau lu ada closing statement ini? Oke, closing statement ya. Gue mau nyakin apa-apa sih. Cuman mungkin buat yang sedang mencari, atau mungkin lagi suka nonton drakor startup. Wah, iya tuh lagi hits banget ya. Motivasi kan buat kerja di startup. Menurut gue yang perlu kalian siapin, mental sama tenaga aja sih. Soalnya ternyata kalau kerja di startup yang baru berumur muda dan baru didanain, itu bener-bener lu bakal ngambil porsi kerja mungkin lebih gede dari orang full time gitu. Dan itu menurut gue, untuk orang yang gak punya pengalaman sama sekali, itu bakal jadi mental. Bebar mental lah. Banyak orang di Ula kemarin yang kayak stress gitu. Kaget, tiba-tiba dikasih tanggung jawab sebegitu besar. Cuman, ini sebenernya opportunity gitu, buat kerja di startup. Karena pertama, lu bisa kerja dengan tanggung jawabnya segitu gede, dan itu juga gak bisa didapetin di mana-mana. Satu. Kedua, lu bisa dapet exposure aja sebenernya. Lu bisa dapet exposure, lu bisa dilihat sama atasan lu kan dengan koneksi yang segitu banyak. Jadi, ya bagi kalian yang mau kerja di startup atau magang di startup, menurut gue, andaikan kalian punya mental dan tenaga yang kuat, harus sikat sih. Sikat aja ya? Iya, sikat aja ya, Pak. Dan juga relasi, relasi itu penting ya setelah? Relasi sangat penting. Relasi sangat penting. Oke, mungkin itu dia teman-teman nih buat internship experience di episode keempat ini bersama Hilmi, commercial strategy intern di Ula. Ula, itu Ula tuh sebenernya ada artinya gak sih, Mi? Apa lu pernah? Oh iya, lu belum jelasin ya. Oh iya, iya belum nih. Ula tuh ada filosofinya ya, jadi Ula tuh singkatan. Untung, lancar, dan aman. Jadi, kita berkomitmen buat memberikan keuntungan lebih gitu kan dengan memberikan harga yang lebih murah. Habis itu berkomitmen buat memberikan kelancaran buat toko dari segi prosesnya. Kita gak bakal telat. Habis itu barang-barang lu langsung kita anterin dengan gratis. Lu bisa kontak kita kapan aja. Lu ngontak langsung rehat aplikasi. Sama yang terakhir, aman. Aman. Jadi, segala jenis pembayaran, kalau ada re, apa? Ada barang yang defect, itu bisa langsung ditukerin. Jadi, kayak memberikan keamanan lah buat toko-toko. Filosofinya untung, lancar, aman. Ula. Gue kira Ula tuh kayak bahasa apa gitu, bahasa dari mana. Ula. Ternyata singkatan. Bahasa Indonesia. Oke. Itu dia teman-teman, komersial strategi interdi Ula oleh Hilmi di episode keempat. Mungkin, bagi teman-teman yang ingin ngerekomendasiin kayak perusahaan apa, atau posisi apa, ataupun bahkan orangnya, bisa langsung aja, mungkin bisa DM gue, atau teman-teman di komen. Oke. Itu dulu. Thank you, Mi. Sekali lagi. udah mau sharing-sharing nih, komersial strategi. Soalnya, ini sebenarnya divisi yang jarang gue temuin gitu ya. Namanya sih. Mungkin di perusahaan lain namanya beda, cuman komersial strategi gitu kan. Kesannya sangat-sangat impactful gitu. Sangat penting, dan nyatanya emang sepenting itu juga. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu kapan-kapan lagi, Mi. Mungkin kalau lu ada magang-magang berikut yang menarik, mungkin bisa gue undang lagi ke sini nih. Sabi, bro. Oke. Thank you. Thank you.